Pimpinan KPK sudah di luar batas. Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. Din Syamsuddin mengatakan bahwa masalah pemecatan 75 pegawai KPK sebagai akibat tes wawasan kebangsaan atau TWK bukan masalah kecil dan sederhana, tapi masalah besar dan serius. Pemecatan itu dinilai berlangsung sistematis, terstruktur, dan masif. Maka masalah ini harus diselesaikan secara bersungguh-sungguh dengan tindakan yang nyata. Menurut Din Syamsuddin, butir-butir pertanyaan dalam TWK itu sangat absurd, tendensius, dan invalid. Orang-orang yang bertanggung jawab dibaliknya harus dimintai pertanggung jawaban baik secara hukum maupun moral. Din mengatakan bahwa pertanyaan yang berdimensi keagamaan seperti pilihan antara Al-Quran dan Pancasila merupakan perbuatan melanggar sara yang serius karena mempertentangkan Islam dengan Pancasila, mendiskreditkan umat Islam, dan berdampak mendiskriminalisasi pegawai KPK yang beragama Islam, serta berpotensi mempertentangkan antara umat beragama. Kebetulan, di antara 75 pegawai yang disingkatkan itu adalah penyidik kasus-kasus besar yang melibatkan elit politik dan konglomerat tertentu. Maka, sangat patut diduga bahwa upaya pemecatan tersebut adalah atas dasar keinginan dan kepentingan mereka. Din menilai, pemecatan dan penyingkiran para pejuang anti korupsi di KPK ini jelas akan melemahkan KPK, apalagi KPK masih menyisakan kasus-kasus besar yang nyaris jadi bengkalai. Jika praktek ini dibiarkan, maka jelas menunjukkan bahwa pemerintah dan penyelenggaran negara lain tidak konsekuen, konsisten, dan berkomitmen sejati dalam memberantas korupsi sebagai amanat reformasi dan yang selalu dijanjikan dalam setiap pemilu. Oleh karena itu, kata Din Syamsuddin, sebagai rakyat anti korupsi dan prihatin akan pencurian uang rakyat, kami mendukung sikap dan pandangan banyak pihak untuk mendesakan reformasi KPK. Maka untuk itu, Presiden Insinyur Joko Widodo perlu turun tangan untuk mengatasi masalah, tidak membiarkan masalah berlarut-larut karena akan menciptakan kegaduhan politik dan suasana karut-marut. Sementara itu, anggota fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakian Rakyat Republik Indonesia Al-Mujamil Yusuf menegaskan bahwa telah terjadi terorisme terhadap keyakinan umat beragama, khususnya umat Islam oleh BKN melalui tes wawasan kebangsaan pegawai KPK, khususnya umat Islam, dikonfrontir untuk memilih Pancasila atau Al-Quran. Terkait hal tersebut, Muzamil menyampaikan sedikitnya tiga tuntutan. Pertama, Presiden Jokowi harus menggunakan kewenangannya untuk membatalkan pemberlakuan TWK-BKN terhadap calon ASN KPK maupun terhadap ASN dari berbagai instansi. Kedua, lanjut Muzamil, Jokowi perlu segera membentuk tim TWK dari tokoh lintas agama, akademisi, dan pakar yang tidak anti-agama untuk menyusun TWK yang sesuai dengan Pancasila dan konstitusi negara kesatuan Republik Indonesia. Terakhir, Muzamil meminta DPR RI memanggil BKN untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan dalam seleksi calon ASN KPK. Di sisi lain, Novel Baswedan yang merupakan seorang penyidik KPK sejak tahun 2007 itu secara belak-belakan mengungkapkan polemik terkait KPK dan TWK. Novel Baswedan mengaku bahwa para pegawai KPK yang dinonaktifkan itu mendapat surat keputusan atau SK yang ditandatangani oleh ketua KPK, Firri Bahuri, yang poinnya adalah hasil dari TWK. Kata Novel, pihaknya dikatakan tidak memenuhi syarat dalam surat keputusan itu dikatakan bahwa diperintahkan untuk menyerahkan tugas dan tanggungjawab seperti apa polanya tidak jelas. Karena kaget dan tidak mengetahui terkait alasan untuk menyerahkan jabatan, Novel Baswedan mengaku bersama pegawai KPK lainnya bertanya kepada ketua KPK melalui surat. Oleh karena itu, kata Novel Baswedan pihaknya bertanya kepada pimpinan KPK dengan menyerahkan surat, tapi penjelasan secara alisan belum kami dapatkan. Secara tertulis juga, belum kami dapatkan. Novel Baswedan bahkan mengungkapkan sebenarnya 75 pegawai yang dinyatakan tidak lolos TWK itu dibuat seperti tidak memenuhi syarat.